Intro Obrolan, ngomongin birokrasi ala lan Kawan lan, penting bagi kita untuk memastikan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dan juga peningkatan kapasitasnya tanpa terkecuali No one left behind Itu prinsip yang kita coba bangun dalam konteks penyelenggaraan pengembangan kompetensi Dan di obrolan kita kali ini, kita sudah menghadirkan narasuber-narasuber yang kebetulan terkait dengan hal tersebut Sudah ada bersama kita, saya nyebutnya Mas Aja boleh kan ya, masih muda kan ya Mudah semua kan ini ya Mas Widianto, Widya Iswara Ahli Muda Lebaga Administrasi Negara Dan kebetulan juga sedang ada peserta pelatihan dasar CPNS yang bergabung bersama kita kali ini Dan kebetulan menyandang kebutuhan khusus gitu ya Mas ya Ada Mas Suriandika Hirawan SH dari pengadilan agama Bogor Betul Dan juga hadir di sini Mas Dionisius Pandapotan SH Benar Dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Sebelum kita ngobrol lebih jauh Mas Fidi Bolehkah diceritakan kebutuhan khusus apa yang sedang dialami oleh Mas-Mas berdua nih Paserta Latsar Dari saya? Boleh, dari Mas Dika dulu Saya disabilitas netral, low vision Bu Jadi pandangan saya tuh tidak bisa melihat dengan jelas Karena di tengah-tengahnya tuh ada titik Kayak merah, titik hitam Dan juga ruangannya tuh seperti dipenuhi kabut gitu dalam penglihatan pandangan Kabutnya kadang kabut merah, kadang kabut hitam gitu Kadang kabut hijau, biru, jadi seperti itu Jadi tidak melihat jelas dan sangat buram kurang lebih seperti itu sih Bu Oh tidak mesti? Berarti ya itu ya posisinya ya? Bisa berganti-ganti atau? Kalau posisinya pasti di tengah, yang hitam itu Yang bulat nutupin itu Tapi kalau warnanya kabutnya itu berubah-ubah Kalau Mas Dion? Kalau saya, mata kanan saya yang nggak bisa lihat Itu terjadi semenjak tahun 2022 Jadi sebelumnya saya ada operasi di bagian kepala Karena ada sakit tumor otak Jadi after operasi tumor otak Mata kanan saya nggak bisa lihat Tapi mata kiri masih bisa berfungsi Mas Widi sekarang Ini kan satu hal yang kita pasti temui ya Apalagi di dalam konteks penyelenggaraan latsar Apalagi kita kan ada formasi khusus ya Disibilitas Sebenarnya kalau di kita itu Untuk penyelenggaraan pelatihan inklusif Apakah sudah dipersiapkan untuk hal-hal tersebut? Ya, jadi penyelenggaraan pelatihan dasar di kita Itu memang sudah kita siapkan ya Karena kita juga sudah bersiap bahwa memang Sudah ada formasi disabilitas Jadi kita di LAN juga sudah mulai menyiapkan Mulai dengan analisis kebutuhannya Analisis kebutuhan teman-teman Seperti dari awal itu kita sudah melakukan pendataan Bahwa bentuk kebutuhan khususnya seperti apa Sampai preventionnya, mitigasinya seperti apa nanti Seperti kan kita juga sempat mengirimkan form ya Untuk diisi oleh teman-teman Apa kebutuhannya Misalnya seperti Mas Dika ini kan butuh pendamping kan Jadi kami disini mengizinkan pendamping Selama proses pelatihan dasar Dan dalam bentuk sarana-perasana lainnya Juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa Kurang lebih seperti itu Tapi memang kalau saya nggak salah nih Di peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 Memang ya Memang sudah di-step ya Bahwa pelatihan dasar CPNS Ini ada yang klausal yang memberikan pendampingan Bagi peserta yang berkebutuhan khusus Betul sekali Ini implementasi dari peraturan itu Memang ya benar-benar kita tegakkan Maksudnya benar-benar kita terapkan gitu loh Jadi kita yang membuat peraturan Maka ya sudah sewajarnya kita Mempersiapkan seperti itu ya Jadi Itu tadi yang saya bilang Jadi mulai dari analisa kebutuhan Sampai informasi Dari teman-teman peserta Terkait kebutuhannya Juga kami share kepada fasilitator Karena kan treatmentnya pasti berbeda ya Termasuk media ajarnya Dan lain sebagainya Bentuk-bentuk Di skenario pembelajarannya Juga seperti itu Tapi sebenarnya Itu kan banyak ya Pendala yang diatapkan Penyelenggaraan pelatihan Itu kan pasti macam-macam ya Mungkin kebetulan saja Di sini penyandang disabilitas Tuna-tuna Tapi banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya Yang dari teman-teman nih Sebenarnya Definisi dari inklusif Penyelenggaraan pelatihan Yang lebih inklusif Jadi penyelenggaraan pelatihan Yang merujuk Pada prinsip Bahwa setiap individu Apapun latar belakangnya Apapun jenis kebutuhannya Itu harus mendapatkan hak yang sama Seperti itu Jadi bentuk kebutuhannya apa Dan bagaimana kekurangannya Ya haknya tetap sama Jadi mendapatkan pembelajaran Dan mendapatkan pelatihan yang sama Seperti itu sih Selain penyandang disabilitas Biasanya apa nih Biasanya Yang kita Ibu hamil Ibu hamil Masuk kategori juga Iya Ibu hamil Terus dengan Bahkan ibu yang menyusuhi juga Jadi banyak kebijakan Yang kita buat Memang Menolerir Mencoba mengakomodir Kebutuhan-kebutuhan Seperti itu Dan itu udah berlangsung Bukan hanya di tahun ini Tahun lalu juga kita Tahun 2023 Ada yang disabilitas Begitu juga dengan ibu hamil Begitu juga mungkin Dengan Yang menyusui Kita coba bagaimana Menciptakan lingkungan Atau ekosistem yang Friendly terhadap Kebutuhan-kebutuhan khusus Seperti itu sih Memanusiakan manusia Kita sekarang ke Mas Dion dan juga Mas Dika Selama Kalian mengikuti Latsar nih Di lembaga administrasi negara Apa sih tantangan Yang terberatnya Yang dihadapi Terutama mungkin dengan Kebutuhan khusus Yang kalian berdua Sekarang Dari saya Boleh dari Dika dulu Oke Kalau saya sih tantangan Yang paling beratnya Tentu Kan Latsar ini kan Dibagi dalam beberapa Segmen ya Ada pertama Dari sewajar Belajar sendiri Terus juga belajar Lewat zoom Dan juga tugas-tugas Lalu Klasikal on campus Nah itu Tantangannya tentu Kita membagi tugas Di kantornya Seperti apa Jadi di kantor Kita ngerjain tugas Dan Dengan Waktu yang sama Kita ikut Latsar Itu tentu juga Ada tantangan tertentu Tapi Alhamdulillah Komunikasi dengan Orang-orang LAN Itu banyak Jadi banyak kita Diberikan masukan Kayak kami diberi Support oleh coach Coach saya Dari LAN juga memberikan Banyak Masukan Dan juga Support lah Supaya kita bisa Menyelesaikannya dengan baik Dan Alhamdulillah banget Tadinya juga sempat khawatir Kalau kita baca di Cerita-cerita teman-teman Yang sebelumnya Latsar tuh semi-militer Iya bener Gak kebayang gitu Orang kayak saya Gini semi-militer Kayak gimana gitu kan Apakah disuruh jalan jongkok Bicara apa Tapi Yang saya rasa Ternyata Justru malah yang Paling mengerikan Justru malah paling baik Iya Pada orang-orang Oh iya orang-orang kayak Apa Widesuara dari Teman-teman TNI-nya Yang bekerjasama dengan Alhamdulillah baik semua Jadi Sangat support Sangat membantu Jadi Ya mungkin ada koordinasi Dengan Instasi-instasi lain Jadi Itu sangat Sangat membantu Sangat baik Dan juga Banyak hal Tadi juga saya baru sakit Alhamdulillah Dari pihak lainnya Juga sangat membantu Memberikan obat Memberikan vitamin Cepat gitu Gak lama gitu kan Ini kan Kalau di PPJ Kadang-kadang suka agak lama Gitu kan Tapi memang kita ada dokter yang stand by Ada Ada Iya Langsung Alhamdulillah Langsung segera ditangani Cepat Jadi Best lah Best Terima kasih Terima kasih Kalau Mas Dion nih Mas Gimana pengalamannya nih Ketika mengikuti Lazar di Kalau saya secara pribadi Bagaimana Saya yang punya Keterbatasan Bisa menyamakan Dengan orang normal Jadi Kita di Lepas itu banyak tugas Jadi mau gak mau Saya dengan Mata kiri Yang sekarang berfungsi Saya kayak Lebih Ekstra dua kali gitu Harus Fokus Gimana Cara saya bisa Bekerja dengan baik Dan Benar Kata Mas Dika Untungnya Pihak lain itu Benar-benar Memberikan Fasilitas yang khusus Untuk kita-kita yang memang berkebutuhan khusus Seperti Ketika kita lagi makan Posisi kita diatur Jadi posisi makan kita itu Dekat pintu Sesudah itu Kalau lagi ada Olahraga-olahraga yang Fisik Ya kalau kita tidak mampu Kerjakan Kita bisa Kita cuma bisa melihat Teman-teman kita Jadi Event kita Cuma Dikasih spesial Tapi kita bisa gabung juga Sama teman-teman Jadi Gak dipaksain Untuk ngikutin Hal-hal yang Kita gak bisa Gitu Ini menarik nih Mas Dan waktu itu Dikasih ini Apa namanya Penanda ya Penanda Pita itu Jadi Untuk memberitahu Ini kebutuhan khusus Jadi Kita tidak berbeda Tapi kita Berkebutuhan khusus aja Kita sama gitu Seakan-akan mau berbicara Seperti itu Ini menarik nih Bagaimana ini Sebenarnya strateginya Dari LAN Pusbang Kader Di sini ya Bagaimana Teman-teman ini Tetap Terakomodir Tapi tidak terpinggirkan Betul Jadi Yang perlu kita Mengerti Satu Bahwa kami Tidak menurunkan standar Terkait itu Standar Terkait Kualitas pembelajaran Dan lain sebagainya Tetap sama Yang kami bantu Adalah fasilitasi Terkait kebutuhannya Jadi Memang Strateginya Pesan dari Ketika Kita briefing ya Di penyiapan pengelenggaran Bahwa data yang kita sudah pegang Itu kan terkait Kebutuhan Peserta dengan kebutuhan Nah apa nih Kebutuhannya Nah itulah yang kita coba Coba Apa Sampaikan Dan akhirnya kita implementasikan Misalnya mulai ya Tadi Oh iya Seraikannya nanti Kalau makan Apa Di Cafeterianya Apa Paling pinggir Supaya Aksesnya lebih gampang Kemudian Tim Binsu Tadi itu maksudnya Yang Widasuara TNI itu namanya Tim Binsu ya Bina Sikap dan Perilaku Dan kita juga Sampaikan bahwa Di dalam gelombang ini Kita ada beberapa orang Yang berkebutuhan khusus Jadi memang Treatmentnya juga Tidak bisa disamaratakan Tapi tetap harus Apa Menyesuaikan gitu kan Kurang lebih seperti itu Jadi memang Strategi yang paling menonjol Adalah komunikasi ya Komunikasi Kemudian Knowledge sharing Terhadap Data-data Yang Data-data kepesertaan Yang kami punya Gitu Tapi pihak-pihak Yang ada di dalam Seperti Widi Aiswara Dan lain-lain ini Itu Mengalami kendala gak sih Ketika memang harus ada Treatment-treatment khusus So far tidak ya Justru malah mereka Excited Jadi Kita ini kan Mentreatment teman-teman Yang berkebutuhan khusus ini Bukan sebagai Seseorang yang Yang Aneh gitu loh Mereka kita Treatmentnya sebagai Yang Mbak Nikan bilang kan Memperlakukan manusia Seperti manusia gitu kan Jadi Sebenarnya kita tidak Tidak dalam posisi Wah ini Luar biasa Enggak Jadi karena memang Buat kami ini Sebuah hal yang regular Gitu loh Memperlakukan orang Yang berkebutuhan khusus Dengan treatment Yang manusiawi Gitu kan Seperti itu Bukan berarti Terus mengandak-kemaskan Dan dibedakan Ini kami tegur tadi Ini kemana ya Kok Udah dua sesi Ternyata sakit Ya kan Seperti itu Monitoring dan check monitoring Setiap sesi itu Kami lakukan juga gitu Kalau emang sakit Kami Ke klinik Kalau di klinik Berarti kan di kamar Kami selalu Double check Seperti itu Tidak ada anak emas Standar tetap Peraturan tetap Cuman yang treatment Saja yang kami berikan Memperlakukan sesuai Porsinya Ada skandarnya Masing-masing Tadi kalau kita Ngomong sama penyelenggara Sekarang dengan Sesama rekannya Sesama rekan Teman-teman lancar sendiri Ada kendala Kalau awal-awal ya Mungkin ya Saya ngerasa sih Emang sedikit Kayak beda gitu ya Awal-awal Tapi setelah sekian Sehari dua hari Mungkin mereka juga Baru ngobrol Sama teman-teman situ Alhamdulillah baik Semuanya Semuanya saling support Saling bantu Dan juga saling mengingatkan Misalnya Udah jam ini nih Jam makan nih Kita ini Segera Waktunya sholat Waktunya Mengerjakan tugas Ada tugas Tolong dikerjakan Alhamdulillah Awal-awalnya Emang sedikit berbeda Tapi Mungkin itu Butuh penyesuaian Kalau Ada adaptasi Ketemu orang baru Tentu kan ada Waktu untuk Menyesuaikan diri Setelah Beberapa hari ini Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan baik Dengan lancar Ya cuma itu aja sih Awal-awalnya ya Kurang Apa ya namanya Ya kurang Mungkin kurang tahu Kurang paham Setelah kita Saling mengenal Saling ngobrol Semuanya baik Baik saja Mungkin juga kita harus Memberikan ruang juga ya Mungkin seperti saya Yang tidak terlalu banyak Berinteraksi dengan Yang berkebutuhan khusus Kadang-kadang kita sendiri Kurang tahu nih Bagaimana seharusnya Bersikap Jadi emang Ngobrol aja Kita sering ngobrol Kalau mas Diyon Gimana mas Ada perasaan terkentu Atau berhubungan dengan Rekan-rekan yang lain Agak mengalami kendala Seperti tadi Udah dijelasin Kita waktu masuk Yang berkebutuhan khusus itu Sudah dikasih pita Jadi kita pakai Nah ketika saya pakai pita Pasti teman-teman pada nanya Jadi mas Kenapa pakai pita Apakah kamu peserta terbaik Atau apa Kan gitu Pasti mereka nanya Dan pada akhirnya Saya jelaskan Oh saya ini Berkebutuhan khusus Saya disabilitas Matakan saya Gak bisa lihat Dan mereka welcome Dengan itu Saya gak dibedain Ketika kerja kelompok Sangat Sangat support Dan Happy aja sih Sama mereka Dan gak ada Pembedaan sama sekali Bahkan Di kelas kita Sama-sama ketawa Sama-sama happy Ya bener-bener chill aja sih Chill Chill Jaksa sekalian Mungkin terutama Kayak mas Dika Yang cukup menonjol Harap Ada yang menemani Selama proses pembelajaran Itu gimana Dari teman-teman yang lain juga Ya itu Kadang-kadang suka nanya Itu siapa Kayak gitu kan Itu adik saya Ini saya Oh iya Selain berdaming Oh kebetulan adik ya Berdaming Dan juga banyak yang ini juga Wah kompak ya ini Apa Kalau saya sama saudaranya Sering berantem Kayak gitu Ya alhamdulillah Jadi Karena ada pendamping Jadi Malah lebih ini Sangat Sangat membantu gitu Jadi Saya juga sangat gak nyangka bu Tadinya Saya sempat kepikiran Pasar kayak gimana Agak sendiri Kayak gitu kan Apalagi dibilang Semi-militer itu Kan gitu kan Tapi setelah Dikasih tau Ada pendamping Oh kita seneng banget gitu Jadi Kita bisa tau Ada Ada yang tau kita Dari awal gitu Karena kalau ibaratnya Teman-teman dari Widyaswara Teman-teman dari Pesatel Latsa Tentu kan Tetep orang baru Walaupun mereka udah tau Tapi kan tetep Mereka orang baru Kita kenal Tapi dengan Di adanya pendamping ini Kebetulan Saya juga ngejelasin juga Kalau Ini saya Kakaknya tuh Begini Gini Jadi Memberikan informasi Tentang keadaan saya Seperti apa Karena Yang saya rasain ya Banyak orang tuh Ngerasa canggung Kalau nanya Banyak yang Takut kita merasa tersinggung Padahal kita gak tersinggung Kita tuh tersinggung Kalau Ini apa namanya Kalau justru malah dibedain Atau apa Kalau ditanya Ini kenapa mas Ininya Justru malah kita Jadi teman ngobrol Teman sharing Kan itu malah jadi Bukan masalah Itu kan Apa ya Kedisabilitasan itu Bukan aib Betul Sepangkat saya Itu bukan aib Tapi Yang Sebagian orang Di luar sana Menganggap Mungkin Kalau ditanya Kayak gitu Jadi Tersinggung Atau gimana Padahal itu Menurut saya Gak masalah Justru malah itu Menjadi Komunikator Jadi antara kita Itu Dengan Dengan adanya komunikasi Itu bisa Kita saling memahami Kita saling tahu Oh ternyata Teman saya itu Seperti ini Dan kebutuhan dia Seperti ini Kayak gitu Jadi Semua pasti punya Keunikan masing-masing Mas Bidi Gimana Dari penyelenggara Menjelaskan nih Bahwa Beliau Mungkin Satu dua Ada yang perlu Pendamping Gimana memastikan Bahwa Peserta-peserta Yang lainnya Gak pakai Jalus-jalusan Ah jangan-jangan Ini ada Ada kerjasama nih Ada bantuan Itu gimana Jadi memang Yang terpenting adalah Bahwa penyelenggara Pelatihan Mampu menciptakan Namanya Budaya inklusif Betul Budaya inklusif Itu terjadi Ketika Apa Peserta Sudah mampu Menemukenali Bahwa Kekurangan Dan kelebihan Semua peserta Masing-masing peserta Nah Di kami Di penyelenggaraan Pelatihan gelombang ini Kami Menciptakan Budaya inklusif itu Sehingga Tidak ada Jeles Ataupun Anak emas Perasaan Oh dia di anak emas Kan nih Gak ada sih Jadi justru Peserta yang ada Malah Satu sama lain Malah helpful Justru Mereka itu Malah saling Saling membantu Dan berusaha Memang Kita ini semua sama Cuman memang Yang ini ada kebutuhan Khususnya saja Dan itu kita berhasil Ciptakan Jadi penting nih Kadang-kadang Orang cuma berpikir Tentang fasilitas saja Tapi treatmentnya Atau budayanya Tadi Inklusifitasnya itu Malah Gak terbangun Mas Dika tadi Kayaknya mau menambahin Ya Itu menurut saya Tadi saya mau Maaf lupa Tapi Itu Kalau Ngikutin yang Kata Mbak itu Itu butuh waktu Budaya itu Butuh waktu Untuk menyesuaikan Apalagi kan Undang-undang Tentang penyandang disabilitas Kan baru lahir Tahun 2018 Jadi Sangat baru Untuk hitungan Suatu peraturan Dapat diterapkan Jadi Menurut saya itu Butuh waktu Dan saya yakin Indonesia inklusif itu Bisa terwujud Apalagi kan Kita kan sebagai Sesamarkan ASN Ini kan Calon-calon pegawai negeri sipil Tentu memberikan contoh Mencontoh kepada masyarakat Nanti Masyarakat akan Mencontoh kita Sebagai tau ladan Karena gitu Mas Widi ya Sangat memberi tau ladan Terima kasih Berapa nomor sepatu Saya gak ditanya juga Kalau nomor rekening Mas Dion nih sekarang Sudah merasakan kan ya Pengalaman untuk Mengikuti pelatihan Bilat Terutama ya Apa sih yang perlu Ditingkatkan nih Bagi penyelenggaraan Pelatihan Ataupun Apa mungkin Kegiatan-kegiatan Atau pengembangan kompetensi Yang lain Yang lebih inklusif Ada gak? Secara umum Lan itu udah Kasih fasilitas Dan Dan juga Budaya yang baik sih Untuk kita Khususnya Untuk kita yang Disabilitas Jadi Kalaupun Yang perlu Ditingkatkan Adalah Bukan karena buruknya Tapi Memang Apa yang sudah baik Dipertahankan aja Gitu aja sih Karena Dari awal Memang Ketika kita Sebelum Datang ke Lan sendiri Kita udah dihubungin Kita perlunya apa Dan Perlu pendamping Atau tidak Dan Apakah Bisa makan ini Minum ini Jadi Memang benar-benar Sudah ditanyain Sedetail itu Jadi Menurut saya Itu udah cukup Dan bahkan Luar biasa Ini saya agak surprise Di masalah yang ini Masalah menu Pantangan Itu dilaku Di semua Latsar Iya Apakah ada Ketika kita Merima data Bahwa ada Peserta disabilitas Kita akan Melakukan langkah itu Jadi Menghubungi mereka Apakah mereka Kebutuhan khususnya apa Kemudian Apakah mereka Ada pantangan Terus Ada obat tertentu Gitu kan Jadi Semua data yang dimasuk Kita olah Kemudian Kita briefing Sebelum briefing Penyelenggaraan Nanti Akan tercipta Kebijakan Seperti misalnya Mas Dika ini kan Butuh pendampingan Kita izinkan Pendampingnya Misalnya Kalau yang biasa Ini kan Satu kamar Itu dua orang Peserta ya Jadi ini Satu kamar Tetap dua orang Peserta Tapi yang satu Pendampingnya Seperti itu Dan seperti itu Sih Mbak Kalau Apa namanya Semacam Juknis khusus Sebenarnya ada gak sih Mas Juknis khusus Itu sih Gak ada ya Maksudnya untuk Mentreatment itu Tidak ada Tapi lebih kepada Memang Case by case Case by case Jadi kalau Seperti contohnya Mungkin di gelombang Dua kemarin Itu kita tidak ada Disabilitas Jadi memang Case by case Kalau gelombang ini Sudah ada Disabilitas Kami Membuat Sebuah kebijakan Tersendiri Dan bahkan Hal ini Berlaku Bukan untuk Disabilitas saja Tetapi Ada teman-teman Kita yang Formasi umum Yang sakit Yang dirawat Di rumah sakit Bahkan Ada yang Tiba-tiba Sakit perut Dan segala macemnya Itu diperlakukan Sangat-sangat Baik Oleh pihak Kalian sendiri Jadi ada Aksi cepat Untuk kalau Suatu Respon Fast respon Saya jadi ikut Berbunga-bunga Di sebelah sini Tadi Mas Dika Belum jawab Tentang Apa tadi Untuk Apa yang perlu Diperbaiki Dari penyelenggaraan Pelatihan Supaya lebih Inklusif Untuk lebih Inklusif Ini terakhir Atau nanti ada lagi Udah gak sabar Ya mungkin Informasinya Lebih Ini ya Lebih Apa yang namanya Lebih Cepat Lebih Cepat Diberikan Saran saya Jadi Kayak penyelenggaraan Altsar Semimiliter Tapi buat Disabilitas Seperti apa Itu Kalau menurut saya Informasi ke saya Kurang cepat Jadi Ada keburu Ibaratnya Kita Kepikiran Gimana Gimana Jadi Saran saya Sebaiknya Informasi Lebih cepat Diberikan Kalau Untuk Penyelenggaraan Penyelenggaraan Disabilitas Dan Saya harap Kebetulan Kami punya Grup WA Itu Isinya Ada beberapa Teman-teman Penyelenggaraan Disabilitas Yang Kalau saya Low vision Tapi Gak Bisa Ngelihat Tapi Gak Jelas Ada Teman-teman Benar-benar Total Dan Saya Yakin Mereka Mereka Lebih Lebih Memiliki Parnonya Lebih Banyak Jadi Menurut saya Informasi Lebih Cepat Diberikan Teman Saya Dari Medan Ada Yang Di Gorontalo Ada Yang Di Jogja Semoga Mereka Bisa Mendapat Perlakuan Yang Sama Dari LAN Masing-masing Tapi Menarik Kita Perlu Petunjuk Teknis Yang Memang Baku Dan Tidak Hanya Bagi Lantara Lembaga Penyelenggara Latihan Latsar Bukan Cuma LAN Ada Ada Banyak Sampai Ke Kabupaten Ada Provinsi Juga Menjalankan Pelatihan Latsar Bisa Dipedomani Siap Instansi Lain Instansi Mas Dika Masukannya Luar biasa Luar biasa Saya Seneng Ngomong Salah Cowok Cerdas Dan Tanggap Di sebelah Sebelah Saya Kebetulah Saya Cewek Sendiri Paling Cantik Sendiri Kita Bertiga Saingan Dan Tadi Merespon yang tadi Bagaimana Lani Sebagai Lembaga Pembina Pelatihan Mempromosikan Penyelenggaraan Pelatihannya Lebih inklusif Memang Tidak Cukup Hanya Sampai Pada Kebijakan Memang Lembaga Administrasi Negara Sebagai Instansi Pembina Kita Harus Memakaukan Kampanye Yang Masif Karena Standar Itu Tidak Bisa Hanya Dilan Pusat Atau Puslat Bank Di Daerah Karena Menyelenggarakan Tidak Hanya Internal Penalan Tapi BPSDM Provinsi Disabilitas Tersebar Seperti yang Dika Sampaikan Semoga Teman-teman Kita Yang Disabilitas Di Daerah Bisa Merasakan Perlakuan Atau Treatment Yang Sama Memanusiakan Manusia Kurang Lebih Seperti Itu Karena Problem Indonesia Memang Itu Pemerataan Dari Keadilan Dari Setiap Daerah Itu Kadang-kadang Yang Agak Dike PR Jadi Yang Memang Harus Kita Lakukan Adalah Bentuk Kampanye Sosialisasi Dan Salah Satunya Yang Mbak Nikian Sampaikan Dan Dikesampaikan Adalah Mungkin Sudah Waktunya Kita Membuat Sebuah Kebijakan Teknis Atau Petunjuk Teknis Terkait Bagaimana Mentritmen Teman-teman Yang Berkebutuhan Khusus Bisa Jadi Narsum Bisa Jadi Agen Promosi Juga Apa Apa Sebenarnya Yang Harus Dipenuhi Untuk Sebuah Pelaksana Sebenarnya Gak Cuma Laksar Ya Mungkin Sebenarnya Diterapkan Di pelatihan Pelatihannya Lain Karena Saya Mikir Gitu Bu Kayak Kemarin Bapak Pimpinan Lam Cerita Bagaimana Cara Kita Sebagai AS Indo Ada Karirnya Jenjang Karir Menuju Pimpinan Pimpinan Jujur Bu Eh Jujur Pak Bu Saya Belum Kebayang Kalau Disabilitas Jadi Pimpinan Gimana Jadi Mungkin Itu Nanti Bisa Saya Punya Pertanyaan Terakhir Buat Dion Dan Dika Ada Pesan Ataupun Mungkin Apa yang Disampaikan Kepada Mereka Yang Berkebutuhan Khusus lainnya Mungkin Bukan Cuma Disabilitas Mungkin Yang lainnya Juga Memang Harus Ada Khususus Untuk Tetap Semangat Tetap Belajar Tetap Mengembangkan Kapasitas Dan Tetap Positif Karir Yang Kedepan Karena Dari Tadi Kan Saya Duluan Yang Mulu Oke Untuk Teman-teman Yang Disabilitas Atau Mungkin Keadaannya Gak baik-baik Aja Saya Cuma Mau Bilang Kekurangan Kita Itu Bukan Aib Tapi Kita Bisa Respon Dengan Rasa Syukur Karena Mungkin Apa Yang Ada Di Kita Sekarang Jadi Rasa Syukurnya Di Orang Lain Jadi Enjoy Dengan Kehidupan Kita Tetap Bersyukur Lakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Baik Dan Selalu Menginspirasi Luar biasa Super Sekali Kita Kita Kurang Lebih Sama Seperti Mas Dion Bahwa Jangan Merasa Kecil Hati Dengan Kedisabilitasan Kita Teman-teman Yang Disabilitas Memang Kita Punya Kekurangan Tapi Ada Yang Juga Bukan Disabilitas Tapi Difabel Difference Ability Jadi Perbedaan Atas Kemampuan Kalau Disabilitas Ketidak Mampuan Atas Sesuatu Jadi Kita Punya Kemampuan Tapi Berbeda Dengan Yang Lain Jadi Gali Potensi Anda Anda Pasti Mempunyai Sesuatu Yang Hebat Karena Tuhan Itu Menciptakan Jangankan Menciptakan Manusia Menciptakan Semut Menciptakan Daun Itu Semua Ada Manfaatnya Yang Allah Ciptakan Dengan Sangat Sempurna Dengan Sangat Sempurna Itu Maksudnya Jiwa Raga Kita Dengan Ruhani Kita Dengan Pikiran Kita Dengan Akal Kita Pasti Kalian Juga Bisa Mendapatkan Apa Yang Kalian Cita Citakan Dan Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Dari BKN Yang Awal Awal Kebetulan Latsar Sekarang Sangat Inklusif Jadi Eh Bukan Latsar Penyelenggaran Juga Dari Pihak Mahkamah Agung Pengadilan Agama Bogor Yang Telah Memberikan Tempat Bagi Saya Untuk Bisa Bekerja Bapak Ketua Pengadilan Pak Wakil Bapak Sekretaris Terima Kasih Semuanya Pimpinan Dan Juga Staff Yang Telah Menerima Saya Dan Juga Teman Teman Dari LAM Pada Widya Suara Yang Telah Sabar Mendampingi Kami Sangat Berkesan Di Tua Dan Juga Saudara Saudara Teman Keluarga Terima Kasih Untuk Support Ya Insyaallah Anda Sedang Melihat Pemimpin Masa Depan Sekarang Disini Luar Biasa Saya Benar Ingat Tomer Telepon Saya Dion Gimana Rasanya Tetap Punya Semangat Dan Juga Punya Keinginan Untuk Terus Maju Di Karir Di Sebagai PNS Dan Tetap Punya Temauan Untuk Mengembangkan Diri Karena Semangat Itu Bukan Pilihan Tapi Memang Harus Jadi Ketika Kita Semangat Kita Bisa Lakuin Apa Aja Karena Kalau Boleh Jujur Dari 2022 Saya Ngerasa Saya Nggak Punya Masa Depan Lagi Saya Punya Sakit Tumor Otak Mata Udah Nggak Bisa Lihat Jangankan Masa Depan Mungkin Hidup Aja Bisa Nggak Yakin Bisa Hidup Tapi Syukurnya Sampai Saat Ini Saya Operasi Saya Penyembuhan Saya Ikut CPNS Dan Bahkan Sekarang Sampai Latsar Kayaknya Mulus Mulus Aja Even Keadaan Nggak Mendukung Untuk Itu Mata Masih Belum Bisa Lihat Tapi Tetap Ada Hal Yang Bisa Disyukuri Jadi Oh Mata Kanan Kayak Nggak Bisa Lihat Oh Mata Kiri Kan Ada Jadi Kamu Bersyukur Aja Kaki Kamu Masih Bisa Jalan Yaudah Kamu Bersyukur Aja Tangan Kamu Masih Bisa Gerak Ngetik Dan Semangat Itu Memang Balik Lagi Bukan Pilihan Tapi Harus Kita Sepakat Disini Ber Saya Dihitung Memang Pengembangan Diri Itu Memang Tetap Tidak Boleh Nyerah Dan Harus Tetap Semangat Dan Kawan Tan Kita Harus Mengakhiri Perbincangan Kita Kali Ini Perbincangan Yang Menarik Terima Kasih Dion Ika Dan Mas Didi Atas Perbincangan Yang Luar Biasa Ini Dan Sangat Meng Inspirasi Saya Bagaimana Saya Tetap Yakin Pribadi Is Itu Adalah Unik Dan Mari Kita Saling Menghargai Dan Tentunya Kita Sama-sama Harus Pastikan Bahwa Memang Tidak Ada Yang Tertinggal Terlebih Dalam Konteks Mengembangkan Diri Dan Kapasitas Kita Sebagai Pribadi Dan Juga Sebagai ASN Sampai Ketemu Di Obrolan Selanjutnya Dadah Tidak